Apa itu? Ini seperti kilatan petir. Intinya adalah, dia memasuki reruntuhan kota kekaisaran. Apa maksudnya ini? Bukankah seharusnya ada 54 ahli wuhuang kelas 2? Apa tambahan ini? Para seniman bela diri di luar reruntuhan kota kekaisaran tercengang. Pembukaan reruntuhan kota kekaisaran diberikan oleh kaisar dinastisia, dan hanya 54 orang yang bisa masuk. Jimat naga adalah kuncinya. Sebenarnya, dalam ingatan Lin Zhou, pembukaan relik utama memerlukan lambang naga renhuang dari setiap negara untuk bisa masuk. Dapat juga dikatakan bahwa kaisar langit Lin Zhou adalah penguasa bersama di dunia, dan di dunia ini, kaisar dari negara-negara besar adalah bawahan kaisar langit. Pembukaan reruntuhan ini juga bergantung pada kaisar dan kaisar langit. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dipalsukan sama sekali. Kalau ada 54 orang pasti dibunuh. Hal seperti ini sepertinya belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Jian dan Anjing Hitam Besar juga merupakan salah satu dari 100 orang, sehingga mereka dapat memasuki pinggiran dengan lancar. Pinggirannya adalah reruntuhan di luar kota kekaisaran, yang mungkin memiliki banyak peluang. Jika beruntung, mereka mungkin bisa langsung naik dari kelas 4 ke kelas 3 atau 2. Oleh karena itu, seniman bela diri dari 18 sekte ini menantikan situasi selanjutnya. Ketika semua orang memasuki reruntuhan kota kekaisaran, tirai air besar muncul di langit di luar reruntuhan. Di tirai air, ada pemandangan 54 master kekuatan tertinggi kelas 2 memasuki reruntuhan. Bagian dalam kota kekaisaran bukanlah reruntuhan, melainkan dunia lain. Tidak, tepatnya, itu adalah penampakan kota kekaisaran sebelum menjadi reruntuhan. Dinding merah dan ubin hijau, halaman istana yang dalam, dan gaya kerajaan bisa dilihat sekilas. Pada saat ini, semua orang di kota reruntuhan melihat ke atas dan memperhatikan pemandangan ini. Pada saat yang sama, mereka mengenali sekte dari penguasa tertinggi kelas 2 ini dan nama mereka. Karena hanya ada lebih dari 100 penguasa tertinggi kelas 2 di dinastisia, mereka masih dapat mengingat beberapa di antaranya. Adapun orang suci fana kelas 1, mereka adalah ahli alam marsial sein kelas 1, yang bahkan lebih langka. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah hitam muncul di tirai air, berdiri di atas reruntuhan kota kekaisaran. Semua orang tidak asing dengan pemuda berjubah hitam itu. Apakah ini kesempatan di kota kekaisaran? Jika kita mengalahkannya, kita bisa mendapatkan kesempatan menjadi orang suci fana kelas 1. Para seniman bela diri yang melihat pemuda berjubah hitam melalui layar air mulai berspekulasi. 54 penguasa tertinggi tingkat 2 telah memasuki relik tersebut, tetapi tiba-tiba ada 55. Secara kebetulan, kaisar dinastisia juga menyadari keberadaannya. Baru pada saat itulah pemandangan di relik itu muncul di depan mata semua orang. Oleh karena itu, hal itu sangat mungkin. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya dari kota reruntuhan, kaisar manusia dari dinasti Grencia menatap curiga pada pemuda berjubah hitam di cermin perunggu. Dia, bagaimana dia bisa masuk ke reruntuhan? Tanpa Grencia Dragon Talisman sebagai kuncinya, bahkan orang suci fana tingkat 1 pun tidak akan bisa masuk. Kaisar manusia dari Grencia benar-benar tidak dapat memahami pemandangan aneh ini. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam relik itu karena dia hanya mengawasi siaraya atas nama kaisar langit. Meskipun benar bahwa ada peluang sage mortal kelas 1 di dalam, itu jelas bukan pemuda berjubah hitam. Dia tahu persis siapa yang masuk. Tiba-tiba, sebuah riak muncul di kehampaan di belakang kaisar manusia Grencia. Kaisar manusia merasakan riak itu dan segera berbalik. Menghadapi riak-riak di kehampaan, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Mulai sekarang, jangan ikut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pemuda berjubah hitam itu. Semuanya, biarkan berkembang. Suara agung datang dari riak tersebut, dan kemudian riak tersebut menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Kaisar manusia siaraya sudah bermandikan keringat. Matanya dipenuhi ketakutan. Seorang pemuda berjubah hitam justru menarik perhatiannya. Siapa dia sebenarnya? Dia secara tidak sadar ingin menyelidikinya. Namun, kata-kata, dia bergema di benaknya seperti bel besar. Hal ini segera membuatnya menyerah pada ide tersebut. Ilusi. Setelah memasuki relik, Feng Hao tidak memilih untuk tinggal bersama Wu Huang tingkat kedua. Dia sedang mengamati relik itu. Kota Kekaisaran yang megah dipenuhi dengan aura megah yang membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Awalnya, hanya ada bangunan megah dan kota Kekaisaran, namun seiring berjalannya waktu, sebenarnya ada banyak orang yang hidup di dalamnya. Feng Hao terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah makhluk hidup dengan daging dan darah. Demikian pula, ada banyak binatang iblis di antara mereka. Para sarjana yang mengenakan jubah konfusianisme Tiongkok kuno ini adalah orang-orang yang dapat menunjukkan kesaktian yang dahsyat. Pada saat ini, mereka sedang bertarung dengan binatang iblis ini. Langit dan tanah dipenuhi jejak pertempuran antara para cendikiawan dan binatang iblis. Darah menodai langit. Saat Feng Hao melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkerut. Dia masih belum tahu mengapa adegan ini muncul. Apakah yang disebut peluang kelas 1 tersembunyi dalam pertempuran ini? Aku bersumpah untuk mempertahankan ibu kota Gritsia dengan nyawaku. Aku hanya bisa bertarung sampai mati. Di antara kerumunan yang bertarung, seorang pria berbaju besi hitam membunuh aliran darah dari binatang iblis. Matanya merah dan baju besinya berlumuran darah. Rambut hitam yang terlihat di bawah helm menambah semangat kepahlawanan dalam dirinya. Pada saat ini, seorang pria yang duduk di atas tahta muncul di ruang tempat binatang iblis itu berada. Tubuhnya dipenuhi aura hitam seperti iblis. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat lagi. Siapapun yang melawanku akan dibunuh tanpa ampun. Mereka yang tunduk akan diberikan kesempatan menjadi seorang sage. Aura iblis hitam tetap ada dan menghubungkan binatang iblis yang sedang bertarung. Binatang iblis yang jatuh ke tanah berdiri kembali. Para prajurit kota kekaisaran berada dalam bahaya. Peluang seorang sage, peluang seorang sage. Pada saat ini, Lin Yu mendengar serangkaian sorakan gembira dari 54 kaisar bela diri kelas 2 yang telah memasuki kota reruntuhan. Mereka semua merasa bahwa peluang sage mortal kelas 1 ada di tangan pria parubaya yang dikelilingi oleh aura iblis. Bagi mereka, reruntuhan itu hanyalah ilusi. Apa yang disebut sebagai pertempuran demi kemanusiaan adalah omong kosong. Nasib kota kekaisaran yang berubah menjadi reruntuhan adalah bukti terbaiknya. Feng Hao, yang sedang berdiri di kota kekaisaran, tiba-tiba melihat seseorang. Orang itu memberi Feng Hao perasaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dialah satu-satunya di seluruh dunia. Tetapi pada saat ini, mata orang itu memerah, seolah-olah dia sedang menekan niat membunuh dan kemarahan yang tak ada habisnya. Feng Hao juga berpikir bahwa ini adalah ilusi. Tetapi ketika orang itu melihatnya, dia tahu bahwa semua yang ada di sini adalah nyata. Namun entah kenapa, meski orang itu diliputi amarah dan niat membunuh, dia tidak memilih untuk menyerang. Ini telah menjadi penyesalan terbesarku dalam hidupku. Jika ada yang bisa menyelamatkan nasib ini dan membunuh orang itu, aku akan memberinya kesempatan. Pemuda tampan yang tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya sepertinya sedang berbicara dengan Feng Hao, tetapi juga sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. 3432. Siapa kamu? Feng Hao memandang pemuda itu dan bertanya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa arti terbesar datang ke Lin Zhou adalah menemukan pemuda yang menyebut dirinya, Kaisar. Mantan putra mahkota-kota kekaisaran ini, seorang sampah yang berhutang terlalu banyak kepada orang-orang ini. Setelah mengatakan ini, sosok pemuda itu perlahan menghilang hingga dia menghilang. Ini menjadi semakin menarik. Setelah melihat pemuda itu menghilang, Feng Hao merasa segalanya menjadi menarik. Seolah-olah, pemuda yang menyebut dirinya, Kaisar, adalah proyeksi dari avatarnya. Dengan kata lain, dia jelas merupakan eksistensi terkuat yang pernah dilihat Feng Hao sejak dia datang ke alam semesta. Untuk dapat menciptakan kembali pemandangan di reruntuhan, semua orang tidak terlihat seperti ilusi, melainkan keberadaan nyata. Dan ini semua adalah hasil karya pemuda itu. Dunia kecil yang terbentuk sendiri, luar biasa. Feng Hao sangat memuji kemampuan pemuda itu. Setidaknya, di Win Universe miliknya, dia tidak dapat mewujudkan hal-hal ini. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki pikiran dan kedagingan. Selanjutnya, Feng Hao melihat 54 pembangkit tenaga listrik peringkat 2 dari 18 sekte semuanya bergabung dengan kam orang yang dikelilingi oleh aura iblis, dan mereka mulai bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di kota Kekaisaran ini. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di kota Kekaisaran, tetapi Lin Yu menyadari bahwa orang-orang ini bukanlah seniman bela diri, tetapi mereka semua menggunakan kekuatan supernatural. Mereka mirip dengan penyihir di game online, semua jenis cahaya menyilaukan terjalin, seperti blockbuster ajaib. Saat Feng Hao melihat adegan ini, dia sebenarnya memiliki keinginan untuk bertindak. Untungnya, dia menahan diri pada akhirnya. Anda. Tiba-tiba, seseorang menyadari keberadaan Feng Hao. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah naga kuning cerah. Ini adalah tembok istana. Pria parubaya berjubah naga bingung, orang ini sepertinya muncul entah dari mana. Feng Hao memandang pria parubaya itu, memikirkan apa yang dikatakan pemuda itu. Kota kekaisaran ini sepertinya menjadi penyesalan pihak lain. Jika dia bisa membantunya menebus penyesalan ini, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang suci fana peringkat satu. Sebenarnya, Feng Hao tidak peduli dengan peluang itu. Yang dia pedulikan adalah jika dia bisa menyingkirkan pria di atas tahta itu, apakah dia bisa melihat pemuda itu lagi? Oleh karena itu, ia merasa memilih salah satu pihak adalah pilihan yang sangat penting. Saya seorang penolong yang diundang oleh putra mahkota-kota kekaisaran ini. Feng Hao berkata dengan serius. Pria parubaya itu jelas terkejut, dan tangannya sedikit gemetar di balik jubah bersulamnya. Bukankah anakku terjebak di tanah paramita? Anak muda? Apakah? Apakah dia baik-baik saja? Feng Hao bahkan lebih terkejut sekarang. Melihat reaksi pria parubaya berjubah naga, dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Dengan kata lain, terdapat tingkat kebebasan yang tinggi di kota reruntuhan. Apapun yang dikatakan atau dilakukan, seseorang akan mengarah pada arah akhir masalah ini. Selama hasilnya memenuhi ekspektasi pemuda tersebut, persidangan akan dianggap selesai. Selalu ada gunung yang lebih tinggi, kamu pasti akan terkesan. Saat ini, Feng Hao sangat mengagumi pemuda itu. Adegan seperti ini bukan hanya untuk dilihat orang. Poin utamanya adalah memberikan partisipasi masyarakat. Feng Hao menatap pria parubaya yang menatapnya penuh harap dan berkata dengan serius, dia baik-baik saja. Hanya saja dia tidak bisa buru-buru kembali sekarang, jadi biarkan aku yang mengurus masalah ini. Bisakah kamu memberitahuku, siapa orang itu? Feng Hao kini sangat tertarik untuk menyelesaikan masalah ini karena ingin mengetahui hasil dan lintasan hidup pemuda tersebut. Mungkin dunianya akan sempurna dan dia membutuhkan bantuan pemuda ini. Pria parubaya itu sepertinya membenci pria di atas tahta itu. Melihat orang-orang di luar kota kekaisaran yang menggunakan hidup mereka untuk melawan binatang iblis, dia mengatakan kata demi kata, kaisar iblis dari Tanah Paramita, sumber segala kejahatan yang memperlakukan manusia sebagai budaknya. Kaisar iblis. Feng Hao terkejut. Gelar ini sangat menakutkan, tapi kekuatan tempur orang itu sepertinya tidak terlalu bagus. Dia hanya sedikit lebih kuat dari kaisar manusia berjubah naga di sampingnya. Namun, binatang iblis yang ditunggangi orang ini jauh lebih kuat daripada para cendikiawan dan tentara di kota kekaisaran. Oleh karena itu, situasi pertempuran ini sangat tidak menguntungkan bagi kota kekaisaran sia besar. Apalagi dengan penambahan 54 kaisar Wuhuang kelas 2, pertempuran menjadi lebih sepihak. Demi kesempatan menjadi orang suci fana kelas 1, mereka semua bertarung dengan sangat sengit. Meskipun sangat tidak bermoral membantu binatang iblis membunuh manusia, ini adalah alam ilusi. Karena semuanya palsu, mereka tidak membunuh orang sungguhan. Oleh karena itu, mereka tidak merasakan tekanan psikologis apapun. Sebaliknya, mereka sangat menantikan kesempatan untuk menjadi orang suci yang fana. Faktanya, untuk menarik pria yang menduduki tahta, mereka berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa membunuh dengan lebih cemerlang dan lebih mendominasi. Pada saat ini, mungkin merasa bahwa ekspresi orang-orang ini ketika mereka meninggal terlalu realistis, pemimpin sekte dewa beladiri dan kedua tetua tiba-tiba tidak tahan untuk membunuh mereka. Bagi mereka, berkolusi dengan binatang iblis untuk membunuh manusia tidak dapat ditoleransi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Meskipun ini hanyalah alam ilusi, alam ilusi juga sangat realistis. Apakah mereka akan membunuh sesama manusia demi peluang tersebut? Oleh karena itu, pemimpin sekte dewa beladiri dan kedua tetua memilih untuk berhenti. Mereka juga mulai membantu beberapa ulama membunuh binatang iblis ganas itu tanpa meninggalkan jejak. Feng Hao merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Melihat orang-orang ini meninggal, hatinya diliputi kepanikan. Rasanya seperti ada yang menggunakan batu untuk memukul dadanya. Pada saat itu, Feng Hao langsung melangkah keluar dari dinding. Saat langkahnya mendarat, lingkaran riak muncul di bawah kakinya. Riak-riak ini menyapu kelompok binatang iblis, seketika menyebabkan organ dalam mereka pecah dan mereka jatuh ke tanah, sekarat karena kesedihan. Ekspresi Feng Hao tidak berubah. Membunuh binatang iblis ini tidak berbeda dengan membunuh kucing dan anjing. Oleh karena itu, dia berjalan turun dari tembok, mengambil langkah kedua, dan sekali lagi membunuh lebih dari seratus binatang iblis. Feng Hao berjalan turun dari dinding sebanyak delapan belas langkah, memberikan pengalaman kepada binatang iblis yang terasa seperti mereka telah memasuki delapan belas tingkat neraka. Mereka meninggal dengan sangat parah sehingga tidak ada tulang mereka yang tersisa. Dan pemandangan ini menyebabkan kaisar manusia, yang bersiap bertarung sampai mati dengan kaisar binatang iblis, menjadi tercengang. Tubuh mereka bergetar hebat. Ekspresi para ahli dari berbagai sekte berubah secara tiba-tiba. Meskipun riak-riak itu tidak membahayakan mereka, para ahli dari berbagai sekte terkejut. Meskipun riak-riak tersebut tidak membahayakan mereka, melihat binatang iblis yang bertarung bersama mereka terjatuh, dampaknya pada indera mereka membuat mereka tidak mungkin untuk tenang. Apakah? Apakah itu Feng Hao Ran? Tiba-tiba, Master Sekte Dewa Bela diri tercengang. Ia melihat sesosok tubuh di kejauhan, meski ia tidak bisa melihat fitur wajah sosok itu dengan jelas. Meskipun dia tidak bisa melihat fitur wajah dengan jelas, perasaan yang dia berikan kepada mereka sama dengan perasaan Feng Hao Ran, yang telah mengalahkan leluhur Bela diri peringkat 4. Dan para pejuang sia besar di luar kota Runtuhan juga melihat pemandangan ini melalui layar air di kota. Semua orang sangat terkejut. Orang dengan fitur wajah agak kabur itu sepertinya, adalah orang ke-55 yang memasuki kota Runtuhan. 3.433 Master Sekte dari Sekte Dewa Bela diri dan dua tetua Sekte tersebut tercengang. Teknik Bela diri macam apa ini? Dengan satu langkah, sejumlah besar binatang iblis jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melolong. Agak berantakan. Pada saat yang sama, pria di atas tahta dalam kehampaan juga menemukan keberadaan Feng Hao. Wajahnya yang suram dan ki iblisnya yang padat membuatnya tampak seperti Raja Iblis di malam abadi, ingin mencabik-cabik Feng Hao. Orang macam apa yang anakku kenal di tanah Paramita? Mereka sangat kuat. Mereka pasti telah melampaui sage. Kaisar sia agung tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Binatang iblis yang telah menyebabkan banyak kultifator grit sia terjatuh semuanya tumbang dalam sekejap mata. Binatang iblis itu tampaknya memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Mereka telah dibunuh oleh Feng Hao beberapa kali, tetapi mereka tidak mengenal rasa takut dan bahkan bergegas menuju Feng Hao tanpa mempedulikan nyawa mereka. Feng Hao melihat ekspresi pria di atas tahta dan tahu bahwa binatang iblis ini hanya tahu bagaimana mematuhi perintah pria itu. Adapun rasa takutnya, tidak ada hal seperti itu. Feng Hao tanpa ekspresi, dia tidak punya perasaan terhadap binatang iblis yang bahkan bukan manusia dan hanya tahu cara menganiaya sanu secara brutal. Dia tidak hanya membunuh satu, tapi ribuan dari mereka. Kuncinya adalah dia tidak berbuat banyak. Dia baru saja menggunakan kekuatan dunianya dan segera mengubah binatang iblis ini menjadi bubuk. Ketika lebih dari 10 ribu binatang iblis terbunuh dan hampir semua elit terbunuh, pria di atas tahta itu akhirnya tidak bisa duduk diam. Wajahnya menjadi lebih suram. Pandangan pria itu tertuju pada para tokoh dikdaya dari sekte lain kecuali tiga tokoh dikdaya dari sekte Dewa Beladiri dan berkata dengan suara yang dalam, kekuatannya tidak akan bertahan lama. Bunuh dia dan aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi seorang sage. Petik 2. Kata-kata pria di atas tahta itu sepertinya memiliki sifat iblis. Pembangkit tenaga listrik kelas 2 Wu Huang dari 18 sekte utama wilayah selatan Gritsia tampaknya telah disuntik dengan darah ayam dan melupakan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Feng Hao. Dia benar-benar bergegas menuju Feng Hao tanpa takut mati. Tetua dari sekte Dewa Beladiri memandang ke arah Master Sekte dan berkata, Master Sekte, kami. Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri berkata dengan serius, Tentu saja kami berdiri di sisi keadilan. Lalu, pihak mana yang merupakan pihak yang benar? Tetua Agung menatap kosong pada Master Sekte dari Sekte Dewa Beladiri. Peluang setelah relik dibuka adalah peluang bagi orang suci fana tingkat 1. Namun, peluang itu dipegang oleh pria yang bertahta itu. Jadi logikanya, pria yang duduk di atas tahta itu seharusnya berpihak pada keadilan, bukan? Namun inti permasalahannya adalah, mereka merasa ada yang tidak beres. Itu karena pria itu memimpin binatang iblis dari berbagai ras, yang merupakan musuh bebuyutan umat manusia. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri melirik ke arah Tetua Agung dan berkata dengan suara rendah, Apakah menurutmu kami adalah binatang buas seperti binatang iblis itu? Baiklah. Mereka memahami bahwa manusia berada di pihak keadilan. Mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti akan mempunyai hati yang berbeda. Tapi, ketika mereka melihat pembangkit tenaga peringkat dua dari tujuh belas sekte lainnya menyerang mereka, mereka hampir mengompol. Tidak ada gunanya mereka berpihak pada keadilan. Tujuh belas sekte telah memilih untuk mendengarkan perintah pria di atas tahta. Apakah mereka cocok untuknya? Pada saat ini, Lin Yu melihat ke arah kelompok pembangkit tenaga listrik Wu Huang peringkat kedua dari tujuh belas sekte besar dan berkata dengan dingin, sekelompok idiot. Apakah kamu tidak tahu orang itu adalah kaisar iblis? Apakah kamu pikir kamu dapat memberikan kesempatan kepada orang suci fana kelas satu hanya karena dia mengatakan demikian? Apakah Anda percaya bahwa saya akan memberi Anda kesempatan menjadi kaisar agung setengah langkah? Begitu Lin Yu selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik Wu Huang peringkat dua yang iri tercengang. Tampaknya peluang kaisar besar setengah langkah lebih kuat daripada peluang Saint Mortal kelas satu. Menurut legenda, alam di atas seorang sage memang merupakan alam kaisar agung setengah langkah. Jika ada peluang bagi kaisar agung setengah langkah, siapa yang cukup bodoh untuk menginginkan peluang bagi orang suci fana tingkat satu? Namun inti masalahnya adalah, apakah mereka mempercayainya? Ini patut untuk direnungkan. Ketika kaisar iblis di atas tahta melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi semakin suram. Sebelum menyelidiki kedalaman kekuatan Feng Hao. Sungguh bodoh jika terburu-buru maju dan terlibat dalam pertempuran. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Feng Hao, kaisar manusia segera memahami bahwa pembangkit tenaga listrik Wu Huang peringkat dua yang tiba-tiba turun ini semuanya mengincar peluang untuk menjadi orang suci fana tingkat satu. Oleh karena itu, dia dengan cepat berkata, Itu benar, saya adalah kaisar besar Xia Hongwen. Saya dapat memberi Anda kesempatan menjadi kaisar agung setengah langkah. Wow! Begitu dia mengatakan itu, pembangkit tenaga listrik peringkat dua dari 17 sekte besar terkejut. Kaisar besar Xia Hongwen. Kaisar manusia Xia Agung dalam benak Lin Zhou sepertinya tidak memiliki nama ini. Tapi siapa yang peduli, bagaimanapun, dia adalah kaisar manusia dan budidayanya berada di ranah kaisar agung setengah langkah. Selama dia punya kesempatan, itu mungkin saja terjadi. Selain itu, sejujurnya, mereka juga merasa bahwa pria di atas tahta itu terlalu padat dengan Ki Iblis. Sekali melihat dan mereka tahu bahwa dia bukan orang baik. Membunuh. Segera, pembangkit tenaga listrik wuhuang peringkat dua yang awalnya berencana untuk bertarung dengan Sarjana Gritzia berbalik dan membunuh binatang iblis yang menyerang mereka. Melolong. Binatang iblis itu melolong dengan sedih. Mata merah mereka sedikit bingung. Mengapa orang yang berkelahi dengan mereka tiba-tiba berbalik dan membunuh mereka? Apakah dia punya prinsip? Pada saat ini, Master Sekte Dewa Beladiri bergabung dalam pertempuran dengan dua Grand Master Beladiri. Kemudian, pembangkit tenaga listrik wuhuang peringkat kedua ini menyadari betapa mengembirakannya membunuh binatang-binatang jahat ini sepuasnya. Sebelumnya, mereka merasa bersalah karena membunuh cendikiawan manusia ini, tapi sekarang, hanya ada satu kata untuk menggambarkan mereka, sangat memuaskan. Ini harus menjadi kata untuk menggambarkan mereka. Manusia rendahan, kamu tidak memiliki integritas untuk dibicarakan. Kamu layak mati, kalian semua layak mati. Akhirnya, pria di atas tahta itu tidak bisa lagi menahan amarahnya yang sangat besar. Pengkhianatan yang tiba-tiba terhadap manusia ini telah menyentuh hatinya. Dia meninggalkan tahta dan ketika dia mengambil langkah maju, Ki iblis di belakangnya berubah menjadi bayangan naga, dan kekuatan iblisnya sangat mengerikan. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan lebih dari 50 pembangkit tenaga listrik wuhuang peringkat 2 ke tanah. Tiba-tiba, tangan hitam yang terbentuk dari kondensasi Ki iblis muncul di kehampaan. Ini secara langsung menekan mereka. Ketika pembangkit tenaga listrik peringkat 2 wuhuang melihat pemandangan ini, mereka hampir kehabisan akal. Tingkat budidaya ini sedikit menakutkan. Namun, saat mereka kebingungan, mereka tiba-tiba melihat pemuda di atas kepala mereka, yang bisa membunuh ratusan binatang iblis dengan satu langkah. Unggungnya tidak terlalu mengesankan, tapi entah kenapa, itu membuat semua orang merasa nyaman. Sepertinya prediksi Tian Ji Ji sepenuhnya benar. Sekte Dewa Beladiri akan menjadi kuat, Master Sekte Dewa Beladiri begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Untungnya, dia telah mengatur agar Feng Hao menjadi Menteri Luar Negeri, yang dapat dianggap membangun hubungan antara dia dan sekte tersebut. Pada saat yang sama, menghadap tangan hitam yang turun dari langit, Lin Yu dengan ringan mengepalkan tinjunya dan meninjunya. Muncul. Terdengar suara seperti gelembung pecah. Pada saat itu, pukulan ini sepertinya menghancurkan ruang. Sinar cahaya keluar dari tangan Feng Hao. Kemudian, cahaya kemasan tak berujung memancar dari langit. Kemudian, tidak hanya tangan hitamnya yang hancur, tetapi bahkan pria di atas tahta itu langsung menghilang dalam cahaya kemasan, ekspresi ganasnya perlahan menghilang. 3435 Saat semua orang dalam keadaan linglung, mereka melihat bahwa kaisar manusia yang berjanji memberi mereka kesempatan untuk menjadi kaisar agung setengah langkah juga telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, semua orang tercengang. Kota kekaisaran yang megah telah lenyap dan begitu pula para ulama. Seolah-olah semua yang baru saja mereka alami hanyalah ilusi yang dihancurkan oleh pukulan Feng Hao. Di mana peluangnya? Wu Huang kelas 2 terkejut. Segala sesuatu yang terjadi barusan telah hilang, tapi dia masih belum mendapatkan kesempatan. Apa yang terjadi dengan peluang kaisar agung setengah langkah? Bahkan jika tidak ada peluang kaisar agung setengah langkah, bukankah peluang sage fana kelas 1 harus diberikan kepada mereka? Apa yang terjadi dengan kepercayaan paling mendasar di antara manusia? Faktanya, Feng Hao juga sedikit bingung. Dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan segala sesuatu di kota kekaisaran dengan satu pukulan. Siapa yang tahu bahwa kota kekaisaran tidak mampu menahan kekuatan dunia? Pada saat ini, semua orang berada dalam reruntuhan, dan pemandangan sebelumnya tidak lagi terlihat. Mayat binatang iblis dan cendikiawan yang mati juga telah menghilang. Ubin batu kapur yang awalnya berlumuran darah juga telah menghilang. Lebih dari 50 pakar kelas 2 bingung. Apa yang baru saja mereka alami sepertinya bukan ilusi sama sekali, tapi kenapa tiba-tiba menghilang. Itu membingungkan. Mereka tidak berpikir bahwa pasti ada alasan lain mengapa pukulan Feng Hao mampu menghancurkan segalanya. Warga yang melihat pemandangan ini melalui layar air pun ikut tercengang. Kaisar manusia Gritsia juga sedikit terkejut. Bagaimana manusia bisa menghancurkan alam mistik yang diciptakan oleh orang itu? Terlebih lagi, pemuda itu sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Apa yang terjadi? Apakah dia mempermainkan kita? Beberapa pakar tingkat 2 tidak bisa duduk diam lagi. Mereka telah mempertaruhkan nyawa dan hampir kehilangan nyawa, namun pada akhirnya semuanya sia-sia. Mereka tidak memperoleh apapun. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Ya, pakar kelas 2 lainnya juga berteriak. Oleh karena itu, sebagian besar pandangan orang tertuju pada Feng Hao. Ini karena mereka telah mendengarkan kata-kata Feng Hao dan memilih untuk berpindah pihak pada menit terakhir untuk menekan Kaisar Iblis. Sebenarnya, mereka awalnya bekerja untuk dimentir. Belakangan, orang yang menyebut dirinya penguasa manusia itu menggunakan apa yang disebut sebagai peluang Kaisar Agung setengah langkah untuk membingungkannya. Itu sungguh menyebalkan. Hanya master sekte dari sekte Dewa Beladiri dan kedua tetua yang berdiri di sisi Feng Hao. Meskipun mereka juga menginginkan kesempatan menjadi orang suci fana tingkat 1. Namun, tampaknya berada di sisi Feng Hao memberinya rasa aman. Tepat ketika semua orang berencana untuk bermain-main, seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba keluar dari reruntuhan. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal atau kemana dia pergi, tapi dia menarik perhatian puluhan orang di lapangan. Orang-orang itu tidak dapat mengenali identitas pemuda berjubah hitam itu, tetapi Feng Hao akan mengenalinya bahkan jika dia menjadi abu. Dia adalah pemuda yang mengaku sebagai putra mahkota dinasti Xia Besar. Karena tidak ada di antara kalian yang lulus uji coba, wajar saja jika kalian tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Hanya satu dari kalian yang lulus uji coba. Tatapan pemuda berjubah hitam itu tertuju pada Feng Hao. Apa? Semua orang terkejut. Mengapa mereka tidak mengalami pertemuan yang kebetulan? Mengapa hanya satu orang yang lulus ujian? Kamu ingin tahu kenapa? Pemuda berjubah hitam memandang para ahli sekte kelas 2 tanpa ekspresi dan mencipir. Demi pertemuan yang tidak disengaja, kamu menggunakan cara yang tidak bermoral, berkolusi dengan binatang iblis, dan membunuh lebih dari 200 orang dari dinasti Xia Besar. Apakah kamu memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Kata-katanya seperti bel besar, terniang-niang digendang telinga semua orang seolah-olah telah disambar petir beberapa kali. Tiba-tiba, mereka terdiam. Tapi kami menyadari kesalahan kami dan berbalik. Suara lemah terdengar. Ya, pada akhirnya kami bahkan membunuh binatang iblis itu. Para ahli kelas 2 lainnya juga mengumpulkan keberanian mereka dan berkata. Pemuda berjubah hitam bertanya, apakah kamu membunuh di mentir? Para ahli kelas 2 tercengang. Jika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh di mentir, mereka tidak akan menginginkan kesempatan menjadi mortal sage kelas 1. Membubarkan. Pemuda berjubah hitam segera melambaikan tangannya, dan ahli kelas 2 dari 18 sekte, termasuk 3 dari sekte Dewa Beladiri, menghilang. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Ketika Feng Hao melihat gerakan pemuda berjubah hitam itu, dia pada dasarnya mengkonfirmasi identitasnya. Kemungkinan besar dia adalah kaisar langit di hutan. Kamu benar-benar mengejutkan. Pemuda berjubah hitam memandang Feng Hao. Feng Hao tersenyum. Apa yang mengejutkan? Kamu memiliki kekuatan yang bukan milik dunia ini, tetapi anehnya kamu tidak terpengaruh oleh dunia Lin Zhou. Pemuda berjubah hitam itu terkekeh. Kekuatanmu telah melampaui kaisar agung. Saya pikir bahkan jika saya memberi Anda kesempatan menjadi kaisar agung setengah langkah, Anda tidak akan tertarik. Feng Hao memandang pemuda berjubah hitam itu dan berkata, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Aku bisa menstimulasi kekuatan pemuda dan anjing yang datang bersamamu. Bagaimana? Pemuda berjubah hitam merenung sejenak dan berkata, kamu juga dapat memilih salah satu dari 54 Wu Huang kelas 2 untuk mendapatkan kesempatan menjadi Mortal Sage kelas 1. Feng Hao kemudian berpikir keras. Feng Hao memiliki kesan yang baik terhadap pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Dia juga berjanji untuk memperpanjang umur pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Tapi sekarang, jika pemimpin Sekte Dewa Beladiri mendapat kesempatan, dia tidak hanya akan menghemat upaya menggunakan teknik peremajaan, tapi dia juga bisa membuat Sekte Dewa Beladiri menjadi terkenal. Ini seharusnya memberikan manfaat besar bagi pembangkit tenaga listrik di bumi. Adapun yang Jian dan anjing hitam besar, Feng Hao tidak khawatir sama sekali. Budidaya yang Jian tidak cukup kuat sekarang. Ketika budidayanya cukup kuat, dia secara alami akan membangkitkan kekuatan di tubuhnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak membutuhkan kesempatan pemuda berjubah hitam itu. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam tercengang. Dia menunggu lama, tapi Feng Hao tidak membuat keputusan. Ini konyol. Berikan kesempatan kepada pemimpin Sekte Dewa Beladiri, kata Feng Hao akhirnya. Karena dia dan yang Jian tidak membutuhkannya sama sekali. Adapun orang ketiga, Lin Yu berpikir bahwa pemimpin Sekte Dewa Beladiri adalah yang paling cocok. Apa kamu yakin? Pemuda berjubah hitam itu tersenyum tipis. Tentu saja, dia tahu siapa pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Selain itu, pemimpin Sekte Dewa Beladiri telah lulus penilaian. Karena pihak lain tidak benar-benar membunuh warga Gritzia, dia bingung saat pertama kali masuk dan memilih untuk mengikuti kerumunan. Kemudian, dia tidak tahan melihat ahli peringkat dua dari Sekte lain membantai warga Gritzia, jadi dia mengikuti warga Gritzia untuk membunuh monster. Pemuda berjubah hitam melihat semua ini. Namun, Feng Hao adalah orang yang paling dia kagumi, jadi dia bersedia memberikan kesempatan ini kepada Feng Hao. Namun pada akhirnya, Feng Hao tidak membutuhkannya sama sekali. Pemuda berjubah hitam hanya bisa berpikir bahwa bukanlah ide yang buruk untuk memberikannya kepada pemimpin Sekte Dewa Beladiri. Tapi bagaimanapun juga, orang pertama adalah Feng Hao, jadi dia harus mengajukan permintaan. Pada akhirnya, dia tidak menyangka pemimpin Sekte Dewa Beladiri yang akan melakukannya, jadi pemuda berjubah hitam itu sangat senang. Oleh karena itu, pemimpin Sekte Dewa Beladiri, yang khawatir dengan ahli peringkat dua Sekte lain di reruntuhan, tiba-tiba merasakan tarikan yang kuat. Astaga! Kemudian, ada kilatan cahaya di reruntuhan, dan seluruh tubuhnya menghilang. Adegan ini menyebabkan para ahli level dua di reruntuhan melebarkan mata mereka. Mereka benar-benar tercengang. Hilangnya pemimpin Sekte Dewa Beladiri tiba-tiba menjadi sebuah misteri. Bahkan dua tetua agung yang dia bawa pun tercengang. Bagaimana bisa pemimpin Sekte menghilang begitu saja? Pakar Wu Huang kelas dua dari Sekte lain juga tidak tahu apa yang terjadi. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri menghilang begitu saja dengan suara, biu. Siapa yang tahu apakah dia hidup atau mati? Bagi mereka, kematian itu baik, tetapi mereka takut dia masih hidup. Karena selama dia masih hidup, itu berarti ada kemungkinan besar untuk mendapatkan kesempatan menjadi orang suci fana kelas satu. Pemimpin Sekte Dewa Beladiri, Ni Yuan, berada di ambang gangguan mental. Dia tidak melakukan apapun sekarang. Siapa sangka tiba-tiba ada kekuatan tak tertahankan yang langsung menyeretnya pergi. Dia sekarang berada di restoran yang bagus. Lalu ada dua pemuda berjubah hitam sedang menatapnya. Salah satu dari mereka sangat familiar bagi Ni Yuan, tipe yang akan dia kenali bahkan jika dia berubah menjadi abu. Feng Haoran lah yang menghancurkan hutan pemurnian hati Sekte Dewa Beladiri. Tunggu sebentar. Ni Yuan tiba-tiba teringat bahwa salah satu pemuda berjubah hitam adalah orang yang keluar dari reruntuhan setelah semuanya hancur. Sepertinya, dialah orang kunci yang menentukan pemilik peluang ini. Tapi ketika dia melihat Feng Hao berdiri bersama pemuda berjubah hitam, dia sedikit bingung. Tetapi ketika dia memikirkannya, kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao di reruntuhan kota kekaisaran tampaknya agak terlalu kuat. Mengapa kamu tidak berbicara ketika melihat kaisar ini? Pemuda berjubah hitam memandang pemimpin Sekte Dewa Beladiri, Ni Yuan, dan bertanya dengan lembut. Salam, Kaisar Surgawi. Ketika Ni Yuan mendengar pemuda berjubah hitam menyebut dirinya kaisar ini, dia tidak bisa memahaminya. Tapi tampaknya di seluruh Lin Zhou, bahkan kaisar manusia tidak memenuhi syarat untuk menyebut dirinya kaisar ini. Hanya kaisar langit legendaris yang berani menyebut dirinya kaisar ini. Pria berjubah hitam di depannya adalah kaisar langit. Berdengung. Pada saat itu, Ni Yuan merasa kepalanya seperti dipukul ribuan kali, dan juga seperti disambar petir di kepalanya. Ada desas-desus. Pemuda berjubah hitam itu tertegun sejenak, tetapi dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum ringan, kamu harus berterima kasih kepada orang di samping kaisar ini, dialah yang memberimu kesempatan menjadi orang suci fana kelas 1. Pemuda berjubah hitam membuka telapak tangannya, memperlihatkan jimat berbentuk berlian yang berkedip-kedip dengan kilau emas. Itu tampak seperti jimat kristal. Feng Hao bisa merasakan aura orang suci fana kelas 1 dari tawanan berbentuk berlian. Itu adalah aura seorang Marsial Saint. Gedebuk. Ni Yuan segera berlutut. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka bahwa peluang sage mortal tingkat 1 ini masih ada. Faktanya, benda itu telah mendarat di kepalanya tanpa disadari. Namun, kata-kata pemuda berjubah hitam itu membuatnya sadar bahwa peluang sage fana seharusnya menjadi milik Feng Hao, tetapi peluang itu malah diberikan kepadanya. Ni Yuan meneteskan air mata. Muncul. Setelah itu, pemuda berjubah hitam itu menjentikkan jarinya, dan jimat berbentuk berlian di telapak tangannya langsung melesat ke celah di antara alis Ni Yuan. Seketika, seluruh tubuh Ni Yuan mulai bergerak-gerak seolah dia tersambar petir. Orang suci fana kelas 1 mengandung jejak hukum dao surga Wi Lin Shou. Umurnya hampir habis, itulah sebabnya hal ini terjadi selama proses fusi. Pemuda berjubah hitam memandang Ni Yuan dan berkata. Namun, Feng Hao tahu bahwa pemuda berjubah hitam itu sebenarnya mengatakan itu agar dia mendengarnya. Ngomong-ngomong, apakah ini tubuh utamamu atau hanya tiruan? Feng Hao tiba-tiba bertanya. Bagaimana menurutmu? Pemuda berjubah hitam tersenyum sambil menatap Feng Hao. Itu mungkin tiruan. Feng Hao melirik pemuda berjubah hitam itu. Sejujurnya, hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia lihat. Dan pemuda berjubah hitam sebelum dia adalah salah satu dari mereka. Dia benar-benar tidak bisa melihat menembus dirinya. Bahkan jika itu berisi energi dunia dao Feng Zhou, yang dia lihat hanyalah ketiadaan. Seolah-olah pemuda berjubah hitam itu tidak ada sama sekali. Haha. Pemuda berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Setelah mengamati Lin Yu lebih dalam, dia berkata, Lin Zhou sangat besar. Berjalan-jalanlah lebih sering. Mungkin, peluang yang Anda inginkan ada di dunia ini. Setelah mengatakan ini, pemuda berjubah hitam itu pergi dengan tangan di belakang punggung. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sosoknya menjadi semakin redup. Akhirnya, dia menghilang di kejauhan. Setelah itu, lingkungan dan waktu sekitar tiba-tiba berubah. Setelah beberapa saat, ketika semuanya kembali normal, Feng Hao menemukan bahwa dia dan pemimpin Sekte Dewa Beladiri Ni Yuan muncul di reruntuhan. Ada lebih dari 50 orang yang mengelilinginya. Namun, di mata 50 orang ini, ada rasa takut. Mereka tidak berani terlalu dekat. Hanya saja ketika orang-orang ini melihat ke arah pemimpin Sekte Dewa Beladiri, bola mata mereka hampir keluar. Kesempatan Santa Fana kelas 1. Tidak, kenapa jadi seperti ini? Hak apa yang dimiliki Ni Yuan? Pembangkit tenaga listrik Wu Huang peringkat 2 lainnya tidak tahan lagi. Keluarganya bekerja keras untuk membunuh monster di reruntuhan kota Kekaisaran dan hampir kehilangan nyawa mereka di sana. Mengapa peluang itu dimonopoli oleh pemimpin Sekte Dewa Beladiri saja dan mereka bahkan tidak bisa mendapatkan sedikitpun? Siapa yang bisa menerima ini dengan berbaring? Ni Yuan masih dalam kondisi kejang. Dia belum sepenuhnya mengintegrasikan peluang orang Suci Fana. Oleh karena itu, Wu Huang peringkat 2 dari Sekte ini segera menargetkan Ni Yuan, dengan tujuan untuk merebutnya dengan paksa. Melihat sekitar 50 orang ini bergandengan tangan, dua tetua agung dari Sekte Dewa Beladiri segera berdiri di depan Ni Yuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kesempatan ini diperoleh oleh pemimpin Sekte Dewa Beladiri kami, beraninya kamu. Kedua tetua agung menatap dingin ke 51 orang itu. Sedetik yang lalu, semua orang masih memanggil satu sama lain dengan akrab, tetapi dalam sekejap, mereka langsung berbalik melawan satu sama lain. Ini sungguh konyol. Mereka yang mampu harus memilikinya. Jika Ni Yuan mampu menikmatinya, tentu saja kita tidak bisa merebutnya. Enyahlah. Wu Huang peringkat 2 semuanya melangkah maju dan menyerang dada kedua tetua agung. Kecepatannya secepat percikan api. Untungnya, kedua tetua agung dari Sekte Dewa Beladiri juga tidak mudah untuk dihadapi. Hampir pada saat Wu Huang muncul, mereka sudah melakukan tindakan balasan. Oleh karena itu, meskipun dada mereka masih terkena serangan, mereka tidak akan mati. Ketika mereka terbang, mereka hampir menabrak Feng Hao, yang berdiri tidak jauh dari situ. Pada akhirnya, mereka dihentikan oleh Feng Hao, satu di masing-masing tangan. Dan langsung menetralkan kekuatan di tubuh keduanya. Pada saat yang sama, mata Feng Hao terbuka terhadap ketidakberdayaan para ahli peringkat 2 ini. Kesempatan pemimpin Sekte Dewa Beladiri diberikan olehku. Jika ada di antara kalian yang ingin merebutnya, datang dan mintalah pendapatku terlebih dahulu. Feng Hao berdiri di depan pemimpin Sekte Dewa Beladiri Ni Yuan. Ngomong-ngomong, kesempatan ini memang diberikan olehnya. Oleh karena itu, orang-orang ini ingin merebut peluang Mortal Sein peringkat 1 ini. Itu tidak ada bedanya dengan merampas sesuatu darinya. Mereka hanya bosan hidup. Kata-kata Feng Hao masih agak mengintimidasi. Segera, para ahli wuhuang peringkat 2 yang awalnya berteriak-teriak terkejut dan marah. Mereka kaget karena kesempatan ini diberikan oleh Feng Hao. Mereka marah karena, Feng Hao sepertinya tidak menatap mereka sama sekali. Sombong sekali. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh berpengaruh di wilayah selatan. Sekalipun mereka tidak memberikan muka, setidaknya mereka harus memberikan sedikit muka. 3436 Awalnya, mereka ingin menggiling tulang Feng Hao menjadi debu. Tapi kemudian, mereka berpikir tentang betapa menakutkannya kekuatan seseorang hingga bersedia memberikan kesempatan Mortal Sage. Oleh karena itu, mereka berhenti lagi. Sesaat mereka merasa sulit untuk melepaskan diri dari harimau tersebut. Seorang ahli wuhuang kelas 2 tiba-tiba bertanya, Kamu berasal dari sekte mana? Siapa namamu? Menurut pendapat mereka, selama mereka mengetahui identitas spesifik Feng Hao, mereka akan dapat memperoleh beberapa informasi tentang dia. Kemudian, mereka dapat memutuskan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Jika mereka benar-benar tidak dapat memprovokasi dia, mereka hanya perlu gigit jari dan melupakannya. Jika mereka bisa memprovokasi dia, mereka akan menjungkir balikan Feng Hao dan sekte di belakangnya. Pada saat ini, sebelum Feng Hao dapat berbicara, Tetua Agung Sekte Dewa Beladiri yang dikirim terbang berkata dengan serius, Dia adalah tamu Sekte Dewa Beladiri kita, Feng Hao, tapi... Tamu. Tamu Sekte Dewa Beladiri. Pada saat itu, para ahli wuhuang kelas 2 ini tiba-tiba menyeringai penuh makna di wajah mereka. Jadi dia adalah tamu Sekte Dewa Beladiri. Tidak heran dia harus memberikan kesempatan mortal sage. Ini karena bahkan tamu tersebut harus mendengarkan pemimpin Sekte. Oleh karena itu, pemuda sombong di depan mereka ini sebenarnya tidak terlalu menjadi ancaman. Dia bisa dijatuhkan dalam hitungan menit. Meskipun di reruntuhan kota kekaisaran, Feng Hao membunuh sejumlah besar binatang iblis dengan satu langkah Dan tampak begitu kuat hingga membuat kulit kepala orang mati rasa. Tapi sepertinya itu hanyalah ilusi dan semuanya palsu. Iya. Memang itulah masalahnya. Semua orang berpikir begitu dan aura ganas di wajah mereka berangsur-angsur meningkat. Seorang ahli wuhuang yang botak bahkan berdiri dan menunjuk ke arah Feng Hao dan berkata, Anda mengatakan bahwa kami harus meminta pendapat Anda. Sekarang, kami ingin merebut peluang mortal sage dari Niyuan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kamu akan membunuh kami? Haha. Si botak langsung tertawa terbahak-bahak. Pa. Namun, saat pria botak itu tertawa, tiba-tiba terdengar suara tajam. Sebelum ada yang sempat bereaksi, tubuh lelaki botak itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang bergerak, tetapi tubuh wuhuang yang berkepala botak terlempar. Ini sangat aneh. Baldi tergeletak di tanah, pipi kirinya bengkak seperti sanggul. Penampilannya semakin tidak bisa dikenali oleh orang tuanya. Siapa yang melakukannya? Wuhuang yang berkepala botak merasa sangat malu dan marah. Dipukuli adalah satu hal, tetapi sekarang dia dipukuli, dia bahkan tidak melihat siapa yang melakukannya. Kaisar bela diri peringkat dua itu menggelengkan kepala. Hanya Master Sekte Dewa bela diri Niyuan, Feng Hao, dan kedua tetua yang tidak mengatakan apapun. Segera, mereka berempat menjadi fokus Baldi Wuhuang dan yang lainnya. Namun, kedua tetua itu jelas tidak memiliki kemampuan itu. Jadi, hanya Feng Hao dan Niyuan yang benar-benar mampu menyebabkan kerusakan pada Wuhuang yang botak. Namun, Niyuan saat ini sedang menyatu dengan peluang sage mortal tingkat satu. Kecuali dia berhasil menggabungkannya, kecil kemungkinan Niyuan akan berhasil. Tentu saja, mata semua orang kemudian tertuju pada Feng Hao. Si botak bangkit dari tanah, wajahnya juga jelek. Dia menatap Feng Hao dan berkata dengan suara yang dalam, kamu berhasil. Matamu yang mana yang melihatnya? kata Feng Hao. Wuhuang yang berkepala pelontos terdiam saat itu karena kedua matanya tidak melihatnya. Jadi dia menunjuk kelusinan ahli Wuhuang tingkat dua lainnya dan berkata dengan tegas, mereka semua melihatnya. Apakah begitu? Feng Hao menoleh untuk melihat lusinan ahli Wuhuang tingkat dua dan bertanya, apakah anda melihatnya? Astaga! Semua orang menggelengkan kepala. Ini karena mereka sekarang menyadari poin kuncinya, dan itu adalah Feng Hao mampu memberi pelajaran pada Wuhuang yang berkepala botak tanpa peringatan. Jenis budidaya ini sepertinya mirip dengan sage mortal tingkat satu. Di hadapan petapa bela diri tingkat satu, jumlah sebenarnya tidak cukup. Wuhuang yang berkepala botak memandangi ahli Wuhuang tingkat dua yang berteriak-teriak untuk merebut Niyuan dan menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Feng Hao mencibir pada pria berkepala pelontos itu dan berkata, Jadi jangan memfitnahku. Itu sebabnya aku memukulmu. Bang! Kali ini, Feng Hao berjalan di depan pria berkepala botak itu dan mengirim Wuhuang yang berkepala botak itu terbang ratusan meter jauhnya dengan sebuah pukulan. Kali ini, Wuhuang yang berkepala pelontos dengan sadar menopang tubuh Wuhuang. Tubuh fisiknya sangat kuat, tetapi di bawah kekuatan pukulan Feng Hao, tujuh atau delapan tulang di tubuhnya patah. Sekarang, dia terbaring di reruntuhan di ambang kematian. Terkesiap. Adegan ini langsung mengejutkan para tokoh besar sekte di wilayah selatan dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sepertinya mereka tidak merasakan fluktuasi energi spiritual apapun. Ini sepertinya kekuatan fisik murni. Memikirkan hal ini, tokoh-tokoh besar sekte merasa hati mereka menjadi dingin. Untuk dapat mengolah tubuh fisik sedemikian rupa, betapa kejamnya dia. Mengolah tubuh fisik disebut betapa, itu bukanlah sesuatu yang bisa diolah oleh orang biasa. Feng Hao sangat puas dengan reaksi para tokoh besar sekte tersebut dan berkata dengan lembut, Sekarang, siapa yang ingin mencoba lagi? Saat ini, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Kedua tetua dari sekte Dewa Beladiri memandang Feng Hao dengan kagum. Apa artinya menjadi ganas? Inilah yang terjadi di depan mereka. Satu orang tidak berbuat banyak, tapi dia mengejutkan ahli tingkat 2 dari 17 sekte di wilayah selatan. Harus diakui bahwa dia sangat kuat. Bas gelombang. Tiba-tiba, fluktuasi energi khusus datang dari langit di atas reruntuhan kota Kekaisaran. Pada saat ini, pemimpin sekte Dewa Pertempuran, Ni Yuan, juga membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit suram tempat awan gelap berkumpul dan sedikit mengernyit, lalu berkata dengan suara yang dalam, ini sudah fajar. Oleh karena itu, di langit reruntuhan yang gelap, sinar cahaya menembus awan gelap dan bersinar ke bawah, menerangi langit. Pada saat itu, para ahli sekte Wu Huang Peringkat 2 tiba-tiba merasakan tekanan besar. Seolah-olah Ni Yuan yang berdiri di depan mereka tiba-tiba menjadi penguasa langit dan bumi. Cahaya menyinari dirinya. Saat ini, Ni Yuan benar-benar terlihat seperti orang suci. Semua orang kagum dan iri. Wilayah selatan telah menghasilkan Marsial Sein baru. Teknik yang barusan adalah kekuatan seorang suci, terintegrasi dengan jejak hukum langit dan bumi, berkomunikasi dengan langit dan bumi. Itu secara langsung menyebarkan awan gelap yang terkumpul, dan cahaya muncul kembali. Pada saat yang sama, para ahli peringkat 4 dari berbagai sekte di pinggiran reruntuhan juga tercengang dengan pandangan yang satu ini. Reruntuhan yang tertutup awan gelap sepanjang tahun, bagaimana tiba-tiba menjadi cerah. Seorang Wu Huang telah menjadi orang suci bela diri. Para ahli Marsial Grandmaster yang bertarung di pinggiran terkejut. Mereka masih dengan panik menyapu pinggiran dan terus masuk lebih jauh ke dalam reruntuhan, mencari peluang yang tersebar. Daerah pinggiran bertempur dengan sengit, dan mereka tidak melihat peluang apapun. Siapa yang tahu bahwa orang di dalam sudah menjadi Marsial Sein? Yang Jian dan anjing hitam besar menghindari Grandmaster bela diri peringkat 4, berjongkok di sudut reruntuhan. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat sinar matahari bersinar. Dia hanya menatap kosong pada gulungan kuno bercahaya di depannya. 3437 Yang Jian tiba-tiba merasa bahwa surga sedang mempermainkannya. Dalam legenda, Yang Jian memiliki anjing langit yang melolong, dan dia juga dipanggil Yang Jian. Dia juga memiliki seekor anjing hitam besar di sisinya. Yang terpenting, ketika anjing hitam besar itu menjadi kuat, ia juga sangat ganas. Dalam legenda, Yang Jian memiliki tiga mata. Meskipun dia tidak memiliki mata ketiga, orang acak di depannya ini menemukan seni dewa di sudut acak reruntuhan. Namanya sama dengan Yang Jian yang legendaris. Seni Dewa Mata Surgawi. Apakah aku menginginkannya atau tidak? Yang Jian tiba-tiba merasa takut. Dia merasa bahwa surga ditakdirkan untuk menjadikannya Yang Jian. Lupakan saja, aku akan mengambilnya. Mau bagaimana lagi? Orang-orang terkemuka akan selalu menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Yang Jian merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan kemudian menyingkirkan seni Dewa Mata Surgawi. Keajaiban sekte lain mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk memasuki gua dan mencari peluang. Sebaliknya, dia bersembunyi di pojok karena kekuatannya saat ini terlalu lemah, dan kemudian peluang datang kepadanya. Jika keajaiban dari sekte lain mengetahui hal ini, bukankah mereka akan mati karena marah? Yang Jian menyingkirkan seni Dewa Mata Surgawi. Khawatir dia akan mengekspos dirinya sendiri, dia berjongkok dan menemukan tempat acak untuk bersembunyi. Kemudian, dia sepertinya telah memicu suatu mekanisme, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh. Saat yang Jian merasa bingung, niat tajam tiba-tiba menyerangnya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Dia menoleh untuk melihat sumber niat tajam itu, dan dia hampir pingsan. Tempat dia jatuh sepertinya adalah kuburan senjata. Di celah batu berukuran sedang, terdapat pedang yang bentuknya seperti tombak, tapi bukan tombak. Selain itu, tidak ada senjata lain. Apakah surga bercanda denganku? Pedang berujung tiga dan bermata dua. Bukankah ini senjata Dewa Erlang Yang Jian? Yang Jian merasa ingin menangis. Beberapa detik yang lalu, dia secara tidak sengaja mengambil seni Dewa Mata Surgawi. Detik berikutnya, dia berada di kuburan senjata, dan hanya ada satu pedang di dalamnya. Dan itu adalah pedang bermata tiga dan bermata dua milik Yang Jian. Guk-guk. Yang Jian mendengar gonggongan anjing hitam besar di atasnya. Dia mendongak dan melihat anjing hitam besar itu melompat masuk. Kalau begitu, ya, 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 suara langkah kaki terdengar. Hati Yang Jian menegang. Dia hendak berjalan ke batu dan mengeluarkan pedang berujung tiga dan bermata dua. Namun, sebelum mereka sempat melangkah maju, anjing hitam besar itu melompat turun. Kemudian, para murid sekte lain mulai berteriak dengan arogan. Nak, beraninya kamu. Kemudian, lima murid yang mengenakan seragam sekte yang sama turun. Salah satu dari mereka memegang tombak panjang dan tampak seperti Zhao Zilong dari Changshan. Hal ini membuat Yang Jian sangat tidak senang. Bagaimanapun, idolanya di masa mudanya adalah Zhao Zilong. Penampilan orang ini tidak istimewa. Bukankah itu akan merusak citranya sebagai dewa perang Zhao Zilong? Anjing hitam besar itu berdiri di samping Yang Jian, mata merahnya menatap dingin ke arah lima ahli alam marsial leluhur. Apa yang kamu inginkan? Saya menemukan tempat ini pertama kali. Yang Jian memandang lima orang yang budidayanya jauh lebih tinggi darinya, dan tiba-tiba merasa bahwa surga sedang mempermainkannya. Jika dia mati pada akhirnya, maka kekuatan mistik mata langitnya, anjing hitam besar, dan pedang bermata dua berujung tiga ini semuanya akan diambil oleh orang lain. Kemudian, dia akan menggantikannya dan menjadi tiruan dari Erlang Sen. Itu akan sangat janggal. Oh, apa bedanya? Sekarang, tempat ini milik kita. Haha. Saya menebak dengan benar. Anda membawa seekor anjing hitam besar ke sini, jadi Anda pasti menggunakannya untuk menemukan sesuatu. Saya benar-benar menebak dengan benar. Lima ahli alam leluhur bela diri peringkat empat memandang pedang bermata tiga runcing di ruang bawah tanah dengan kejutan yang menyenangkan. Seolah-olah mereka telah melihat keindahan yang luar biasa. Namun, mereka tiba-tiba merasa Yang Jian merusak pemandangan. Jadi, mereka berlima berbalik dan menghadap Yang Jian, senyuman dingin muncul di wajah mereka. Apakah kamu masih memiliki harta karun? Jika ya, gunakan itu untuk menukar nyawamu. Pemuda yang merupakan pemimpin dari lima orang itu mencibir. Pemuda yang memegang tombak panjang di sebelah pemuda itu bertindak sangat sok dan mengarahkan ujung tombak ke leher Yang Jian. Merasakan rasa dingin yang datang dari lehernya, Yang Jian punya alasan untuk percaya bahwa orang-orang ini bersedia membunuhnya demi harta karun itu. Namun, Yang Jian tidak mau. Dia tidak ingin masa depannya yang cerah bersama Feng Hao dirusak oleh sampah-sampah ini. Karena itu, otaknya mulai bekerja keras, memikirkan jalan keluar. Namun, setelah memikirkannya, sepertinya, hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah pergi dari tempat dia terjatuh. Kuncinya adalah dengan budidayanya, kemungkinan dia melarikan diri dari ahli alam marsial leluhur 5 peringkat 4 hampir nol. Ini adalah jalan buntu. Panik. Dalam sekejap, Yang Jian merasa punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ini berakibat fatal. Kita semua bertetangga, tidak perlu bersikap sekejam itu, bukan. Mengapa kamu tidak mengambil senjata ini dan aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Yang Jian berkata ragu-ragu. Gup, gup, gup. Anjing hitam besar itu mengaum ke arah lima orang itu, memperlihatkan giginya dan terlihat sangat ganas. Namun, itu hanyalah macan kertas. Karena itu bukan tandingan ahli alam marsial leluhur 5 peringkat 4. Mereka berlima saling memandang dan tertawa. Mereka berkata, Jika kamu berlutut dan berpura-pura menjadi seekor anjing dan memohon belas kasihan, kami mungkin akan melepaskanmu jika kami senang. Itu benar. Orang ini benar-benar mirip anjing. Lima ahli alam marsial leluhur peringkat 4 tertawa bola balik. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri. Namun, kata-kata mereka benar-benar membangkitkan kebencian di hati Yang Jian. Dalam hidupnya, dia membenci orang yang mengatakan bahwa dia paling seperti anjing. Berlutut dan berpura-pura menjadi anjing. Dia lebih baik mati daripada melakukan itu. Apakah kamu harus begitu kejam? Yang Jian menunduk dan berkata. Dia bisa merasakan hidupnya akan segera berakhir, tapi sebelum itu, dia ingin tegar untuk yang terakhir kalinya. Membunuh satu akan mencapai titik impas, dan membunuh dua akan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, Yang Jian mengeluarkan gulungan keterampilan ilahi mata surgawi yang bersinar dari dadanya dan meletakkannya di tangannya. Dia berkata, Ini adalah keterampilan ilahi yang baru saja saya peroleh. Siapa di antara Anda yang menginginkannya? Yang Jian memandang kelima orang itu. Saya. Aku, berikan padaku. Nak, berikan padaku. Apakah kamu mendengarku? Berikan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Mata dari lima peringkat empat ahli rilem marsial leluhur menyala. Mereka semua menginginkan gulungan kuno bercahaya di tangan Yang Jian. Mereka tidak menyangka bahwa pria dengan kultifasi terendah akan mendapatkan keberuntungan yang begitu mengerikan. Kalian semua menginginkannya, tapi aku hanya punya satu. Yang Jian mengungkapkan ekspresi malu dan kemudian berkata, Kalau begitu saya akan meletakkan keterampilan ilahi ini di depan senjata dan Anda dapat mengambilnya sendiri. Apakah Anda bisa mendapatkan senjata atau keterampilan ilahi tergantung pada nasib Anda? Bagaimana menurut Anda? Yang Jian memegang gulungan kuno di tangan kanannya dan perlahan berjalan menuju pedang berujung tiga dan bermata dua. Seperti yang diharapkan, kelima orang itu tidak bergerak saat ini, tetapi mereka menyetujui tindakan Yang Jian. Salah satunya hanyalah ahli alam marsial leluhur peringkat enam atau tujuh. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang bisa dibunuh dengan satu tamparan. Sekarang, mereka hanya peduli pada gulungan keterampilan ilahi dan senjatanya, tetapi mereka berlima. Tampaknya agak sulit untuk dipisahkan. 3438 Adik-adik, mengapa kita tidak membiarkan kakak senior mengambil kesempatan ini terlebih dahulu? Ketika kesempatan itu muncul, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkannya. Bagaimana menurut Anda? Pria yang tampaknya adalah kakak tertua tiba-tiba berbalik dan berkata kepada empat pemuda di sampingnya. Wajah keempat pemuda itu langsung menjadi gelap. Kakak senior, kultifasimu tidak terduga, dan ayahmu adalah tetua sekte. Mengapa bertarung dengan kami untuk mendapatkan kesempatan? Biarkan junior broter mendapatkan kesempatan ini terlebih dahulu. Di masa depan, jika kakak senior membutuhkan kami di sekte, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Bukannya kami tidak mempercayai kakak senior, tapi jika kakak senior mendapatkan peluang dan budidayanya meningkat pesat, bahkan jika ada peluang di masa depan, itu mungkin bukan milik kami. Saya pikir kita semua harus mengamati kekuatan ilahi bersama-sama. Senjata ilahi itu sangat tajam. Mari kita lihat budidaya siapa yang lebih tinggi. Hmm, benar. Para ahli sekte lainnya masing-masing memiliki pendapatnya sendiri. Hal ini membuat pemuda yang merupakan kakak tertua tiba-tiba terlihat sangat jelek. Kalian benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak kusangka kakak senior memperlakukanmu dengan begitu tulus. Kakak tertua dari sekte tersebut sangat kecewa. Kakak senior, jangan salahkan kami. Lagi pula, Anda mengundang kami dengan niat baik karena Anda ingin mendapatkan kesempatan. Salah satu pemuda menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau ini kesempatan biasa, kami akan melepaskannya. Tapi sepertinya peluang itu tidak biasa, jadi, maaf, kami tidak bisa melepaskannya. Yang Jian melihat pemandangan di depannya dan tiba-tiba merasa ada peluang untuk bertahan hidup. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pedang bermata tiga dan bermata dua miliknya. Membunuh satu akan mencapai titik impas, dan membunuh dua akan menjadi kemenangan yang pasti. Siapa yang tahu bahwa para murid sekte ini akan mulai berebut siapa yang memiliki kesempatan kebetulan itu? Ini adalah kekuatan ilahi yang sangat kuat. Saya baru saja melihatnya. Ia dapat membuka mata surgawi didahi dan melihat menembus semua ilusi. Dikatakan juga bahwa jika Anda memperoleh kekuatan ilahi mata surgawi, Anda akan dapat memperoleh delapan sembilan teknik misterius, guntur hukuman surgawi, cahaya emas yang menusuk bumi, dan seterusnya. Yang Jian memutuskan untuk menyalakan api lagi, jadi dia berkata dengan serius. Juga, senjata ini disebut pedang bermata dua berujung tiga. Legenda mengatakan bahwa senjata ini diubah dari naga banjir, dan memiliki kekuatan untuk membelah gunung Hua terkesiap. Mendengar penjelasan berlebihan Yang Jian tentang kekuatan suci dan pedang bermata dua berujung tiga, ahli alam leluhur bela diri peringkat lima begitu cemas hingga mata mereka menjadi merah. Hal ini terutama berlaku untuk kakak tertua, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Meski dia tidak tahu gunung macam apa gunung Hua itu, senjata ilahi ini mampu membelah gunung menjadi dua. Terlebih lagi, kekuatan suci itu merupakan katalisator untuk peluang-peluang lain. Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah itu akan menjadi peluang besar baginya? Melangkah ke alam sage Fana dalam hidup ini, semuanya telah beres. Huff, nak, jangan coba-coba menabur perselisihan. Kakak tertua menatap Yang Jian dengan dingin. Dia kemudian melihat keempat saudara mudanya dan berkata dengan serius, saudara muda, ini sebenarnya hanya kesempatan biasa. Anak nakal ini berbicara omong kosong dan mencoba menabur perselisihan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pemuda lain berdiri dan berkata, kakak senior, karena anak itu berbicara omong kosong, mengapa kakak tertua berkelahi dengan kakak muda? Jadi bagaimana jika kita membiarkan junior broter kita tertipu? Mereka sangat tidak bahagia. Mengapa kakak tertua Anda harus menjadi orang pertama yang mendapatkan kesempatan kebetulan ini? Siapa yang tahu jika dia akan membantai mereka semua saat dia menemukan kesempatan yang lebih baik lagi? Kemudian, satu orang akan mendapatkan semua peluang. Seperti kata pepatah, setiap orang untuk dirinya sendiri. Haha. Kakak tertua sangat marah dengan keempat kakak mudanya sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat dingin ketika dia berkata, karena kalian semua menolak bersulang hanya untuk minum, maka jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Mereka berempat saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka, membenarkan aliansi sementara mereka. Kakak senior, apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan kami berempat? Keempat wuzong muda tidak bisa menahan tawa. Kakak tertua tidak mempunyai banyak peluang melawan mereka berempat di dunia yang sama. Namun, bibir kakak tertua menyeringai. Dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu? Aku perlu melakukannya. Hmm. Kempat pemuda itu terkejut dengan kata-kata kakak tertua. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan sedikit mengedarkan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Of! Of! Gelombang! Tiba-tiba, keempat pemuda itu muntah darah secara bersamaan. Wajah mereka langsung menjadi sangat pucat. Mereka memelototi kakak tertua dan berkata dengan marah, kamu meracuni makanan dan anggur. Tanpa ampun, sungguh kejam. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Kamu benar-benar meracuni kami sebelum kami memasuki reruntuhan. Tubuh keempat pemuda itu gemetar hebat. Sejak mereka mengedarkan kekuatan spiritual mereka, mereka tiba-tiba tidak dapat menekan racun tersebut. Kini, darah mengalir tak terkendali dari sudut mulut mereka. Seorang pria pasti kejam. Kakak senior, aku akan mengambil kesempatan ini dulu. Kakak tertua memandang semuanya dengan acu-ta'acu dan berkata, jika sikapmu lebih baik sekarang, aku mungkin mendapat kesempatan dan memberimu kesempatan lagi. Gedebuk! Tiba-tiba, salah satu Wu Zong di antara empat pemuda berlutut di tanah dan berkata, kakak tertua, saya tahu saya salah. Saya pasti tidak menginginkan kesempatan itu. Saya bahkan dapat membantu Anda mencari peluang di masa depan. Saya tidak akan mengambilnya untuk diri saya sendiri. Tolong, kakak senior, biarkan saya hidup. Gedebuk! Wu Zong yang lain juga berlutut dan berkata, kakak senior, aku tahu aku juga salah. Tolong biarkan aku hidup. Astaga! Astaga! Kemudian, kedua pemuda yang masih berdiri itu buru-buru berlutut juga. Tentu saja kesombongan mereka sebelumnya telah hilang. Wajah mereka semakin pucat seolah racun telah menyerang jantung mereka. Mereka bisa menyerahkan segalanya sekarang. Yang mereka inginkan hanyalah hidup dengan baik. Haha! Tawa lancang kakak tertua bergema di dalam gua. Dia menatap dingin keempat pemuda yang berlutut di tanah dan menggelengkan kepalanya. Berkata, sudah terlambat. Tahukah kamu, sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya memperoleh peluang ini. Astaga! Kakak tertua tidak berniat membiarkan keempat pemuda itu hidup sama sekali. Dia bahkan berniat membunuh mereka. Dia berbalik dan berjalan langsung menuju tempat yang Jian berada. Tatapannya sepenuhnya mengabaikan yang Jian dan anjing hitam besar itu. Tatapannya tertuju langsung pada pedang berujung tiga dan bermata dua serta kekuatan luar biasa di balik yang Jian. Kakak tertua sangat gelisah hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia memandang yang Jian dan berkata dengan suara serak, Minggir! Jangan menghalangi jalanku! Yang Jian tahu bahwa mereka berempat tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup dan tidak lagi menjadi ancaman. Ancaman terbesar adalah kakak tertua di depannya. Oleh karena itu, saat kakak tertua hendak mengambil kesempatan itu, Yang Jian tiba-tiba berbalik dan dengan cepat meraih pedang berujung tiga dan bermata dua dengan tangan kanannya. Nak, apa yang kamu lakukan? Melihat pemandangan ini, kakak tertua langsung meledak. Dia tidak menyangka bocah nakal di depannya, yang begitu ketakutan hingga hendak kencing di celana, berani menyentuh senjata ilahi di depannya. Dia hanya mendekati kematian. Apa yang saya lakukan? Tentu saja, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Yang Jian tidak berpikir bahwa dia bisa hidup jika dia melepaskan kesempatan itu. Ini karena kakak tertua bahkan berani meracuni kakak mudanya sendiri. Belum lagi fakta bahwa dia adalah saksi dari segalanya. 3439 Ketika beberapa orang menjadi kejam, bahkan mereka takut pada diri mereka sendiri. Yang Jian merasa dirinya termasuk dalam kategori ini. Awalnya, dia berpikir akan sangat sulit untuk mencabut pisau berujung tiga bermata dua yang tertanam di celah batu. Jadi dia menggunakan banyak kekuatan. Siapa yang tahu ketika dia meraihnya dengan kedua tangannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa yang tahu kalau pedang berujung tiga dan bermata dua itu sepertinya diletakkan di atasnya. Seringan angin, dia mengambilnya dalam sekejap. Tapi karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, dia terbang mundur dengan pedang berujung tiga dan bermata dua. Tapi, yang membuat Yang Jian semakin tercengang adalah ketika dia terbang mundur dengan pedang berujung tiga dan bermata dua, dia secara tidak sengaja menusukkannya ke paha seorang pemuda. Ah! Pemuda itu sudah berada di ambang kematian. Saat dia ditusuk oleh pedang berujung tiga dan bermata dua, dia mengumpat kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Pemuda itu akan pingsan. Dia diracuni oleh kakak tertua sekte tersebut, dan dia masih ingin menikamnya sebelum dia meninggal. Sungguh sial sekali, bahkan air pun tersangkut di selah-selah giginya. Yang Jian buru-buru mengeluarkan pedang berujung tiga dan bermata dua itu. Siapa yang menyangka kalau kekuatan senjata dewa itu begitu besar sehingga seluruh paha pemuda itu terpotong? Aku benar-benar minta maaf, itu semua karena senjata ilahi. Aku tidak menggunakan kekuatan apapun, yang Jian tertawa datar. Pemuda itu merasa bahwa dia pasti akan mati dengan kesedihan. Tidak, dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Ketika kakak tertua melihat kekuatan dari pedang berujung tiga dan bermata dua, matanya bersinar seperti bunga api. Beri aku senjata ilahi, dan aku berjanji tidak akan membunuhmu. Kakak tertua tahu betul bahwa senjata biasa tidak bisa memotong tubuh leluhur bela diri peringkat empat dengan pukulan ringan. Tapi barusan, pedang berujung tiga dan bermata dua telah berhasil. Itu hanyalah senjata ilahi. Yang Jian tidak menyangka pedang berujung tiga dan bermata dua itu begitu kuat. Jadi dia memandang kakak tertua dan berkata, jika kamu menginginkan senjata ilahi, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Pakan, anjing hitam besar itu juga menggonggong. Saat melihat Yang Jian mengambil pedang berujung tiga dan bermata dua, dia begitu bersemangat hingga seperti sedang kepanasan. Yang Jian tahu betul bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan kakak tertua. Tapi entah kenapa, dengan pedang berujung tiga dan bermata dua di tangannya, dia benar-benar merasa tak terkalahkan. Dan pedang berujung tiga bermata dua itu benar-benar memberinya perasaan familiar, seolah-olah itu pernah menjadi rekannya. Kamu mendekati kematian. Tepat pada saat ini, kakak tertua yang marah akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan dia menerkam ke arah Yang Jian. Tangan raksasa itu mencoba mengambil kepala Yang Jian. Yang Jian tidak mengetahui teknik pedang atau teknik tombak apapun. Dia hanya mengandalkan keakrabannya dengan pedang berujung tiga dan bermata dua untuk bertahan dan menyerang secara tidak sadar. Dentang. Telapak tangan kakak tertua menamparkan pedang berujung tiga dan bermata dua, dan suara benturan logam terdengar. Yang Jian mundur dua atau tiga langkah. Namun, kondisi kakak tertua bahkan lebih buruk lagi. Dia terhuyung tujuh atau delapan langkah sebelum dia bisa menenangkan diri, dan keterkejutan di matanya menjadi lebih kuat. Di saat yang sama, hal itu membuatnya semakin bertekad untuk mendapatkan pedang berujung tiga dan bermata dua. Senjata ilahi ini sia-sia di tanganmu. Jika kamu membiarkannya pergi, gunung-gunung akan runtuh. Kakak senior menderu ketika seluruh esensi, roh, dan vitalitasnya membengkak dengan cepat, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Di saat yang sama, wajah keempat pemuda dari sekte yang menunggu kematian menjadi pucat seperti kertas. Gunung-gunung telah runtuh. Dia menguasai keterampilan rahasia sekte. Itu adalah keterampilan tingkat rendah di tingkat bumi. Rumor mengatakan bahwa gunung memiliki kekuatan untuk meratakan gunung, dan bahkan mengambil alih gunung. Sekarang dia akan mengambil senjata ilahi, anak itu tidak punya jalan keluar. Jalan menuju neraka tidak akan sepi lagi. Keempat pemuda itu telah kehilangan keinginan untuk hidup. Tidak hanya mereka diracuni, tetapi kakak tertua bahkan telah menggunakan keterampilan seperti itu. Siapa yang bisa bertahan? Kata Kombe berguncang hebat, dan retakan menyebar. Makam senjata sepertinya akan runtuh kapan saja. Tepat pada saat ini, kakak tertua mengambil langkah maju. Seperti sambaran petir, dia muncul di depan Yang Jian saat tanah bergetar, dan tangan raksasanya meraih pedang berujung tiga dan bermata dua. Setelah menyentuh pedang bermata tiga dan berujung tiga yang sedingin es, kakak tertua sangat gembira. Namun, saat dia mencoba merebutnya dari tangan Yang Jian, dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak dapat memindahkannya. Kekuatan yang dapat mengguncang gunung tidak dapat merebut senjata ilahi dari tangan Yang Jian. Apakah kamu bercanda? Yang Jian awalnya berpikir bahwa dia pasti sudah mati, tetapi siapa yang tahu bahwa kakak tertua tidak dapat merebut pedang berujung tiga dan bermata dua itu. Ini mengingatkannya pada pilar laut ketuhanan yang legendaris, yang hanya bisa ditarik oleh Sun Wukong. Mungkinkah pedang berujung tiga dan bermata dua ini memiliki karakteristik yang sama dengan pilar laut yang saleh, dan hanya dia yang bisa mencabutnya. Yang Jian memegang pedang berujung tiga dan bermata dua dan memutarnya. Tiba-tiba, tangan kanan kakak tertua tampak terdistorsi. Karena terkejut, dia segera melepaskannya, dan tubuhnya terbang keluar lagi. Dong! Melihat kata Kombe masih berguncang, Yang Jian berpikir jika dia menggunakan pedang berujung tiga dan bermata dua untuk mengguncang tanah, dia akan menjadi seperti tokoh besar di film, dan semuanya akan tenang. Siapa sangka akan mengguncang tanah begitu saja? Suara mendesing. Dalam sekejap, kata Kombe yang tertutup retakan mulai runtuh, dan bebatuan raksasa berguling. Adegan ini membuat Yang Jian sangat ketakutan. Ini sepertinya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Melihat ini, anjing hitam besar itu memegang gulungan mata ilahi di mulutnya, dan kemudian membawa Yang Jian keluar dari kata Kombe. Mata kakak tertua dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengikuti mereka keluar dari kata Kombe. Sekarang, dia tidak lagi peduli untuk membunuh dan merampok, karena dia merasa jika dia mendapatkan pedang berujung tiga dan berujung, bermata dua, dia akan mampu melawan Wu Huang peringkat kedua. Karena di matanya, Yang Jian hanyalah sampah peringkat enam atau peringkat tujuh, tetapi dia telah mengalahkannya dengan pedang berujung tiga dan bermata dua. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan senjata ilahi. Kata Kombe runtuh, dan empat pemuda yang keracunan dikubur hidup-hidup. Keributan di sini juga mengingatkan para murid sekte di luar, serta Feng Hao dan seniman bela diri peringkat dua lainnya di reruntuhan. Oleh karena itu, mereka semua bergegas menuju sumber gempa. Karena mereka semua merasa ini mungkin peluang baru. Kamu membunuh kakak mudaku, mengambil senjata ilahiku, aku harus membunuhmu hari ini. Melihat semakin banyak orang yang bergegas, kakak tertua ingin mencoreng nama Yang Jian. Setelah mendengar kata-kata kakak tertua, Yang Jian langsung tertawa dingin. Apakah kamu punya rasa malu? Kamu meracuni kakak mudamu sampai mati, dan kamu masih ingin mencuri kesempatanku. Sekarang, kamu menyalahkanku. Jika aku adalah ayahmu, aku pasti akan menyesal tidak mencorengmu di dinding. Kalimat yang agak modern ini membingungkan banyak tuan muda sekte tersebut, tetapi mereka secara kasar mengetahui kebenaran masalah ini. Tampaknya leluhur bela diri peringkat empat telah meracuni kakak mudanya sampai mati demi mendapatkan kesempatan, dan bahkan mencoba membunuhnya untuk mencuri senjata ilahi miliknya. Dia hanyalah sampah. Namun segera, para seniman bela diri yang bergegas menyadari bahwa budidaya pemuda dengan senjata ilahi. Agak rendah. Dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, leluhur bela diri peringkat empat tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang mulai iri. 3440. Kakak senior sangat marah. Situasi menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Yang Jian telah mengungkap fakta bahwa dia telah meracuni adik laki-lakinya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu mencabik-cabik yang Jian untuk melampiaskan kebenciannya. Namun, master leluhur bela diri peringkat empat yang bergegas mendekat semuanya mengincar pedang berujung tiga dan bermata dua di tangan Yang Jian. Sekilas mereka dapat mengetahui bahwa budidaya Yang Jian hanya berada di tingkat enam atau tingkat tujuh. Namun, dia adalah leluhur bela diri peringkat empat seperti mereka. Keduanya terpisah dua hingga tiga alam, tapi sepertinya mereka serasi. Jelas sekali bahwa ini adalah hasil dari senjata ilahi Yang Jian. Oleh karena itu, kakak tertua merasa perlu baginya untuk memperingatkan para Grandmaster bela diri tingkat empat yang telah bergegas mendekat, sebaiknya kau memikirkannya lagi. Aku adalah putra dari seorang tetua dari Sekte Tian Luo. Ini adalah dendam pribadi antara aku dan pihak lain. Siapapun yang berani ikut campur, harus mati. Master leluhur bela diri peringkat empat menelan ludah ketika mereka mendengar kata-kata kakak senior. Sekte Tian Luo. Itu adalah sekte nomor satu di wilayah selatan. Pemuda di depan mereka adalah putra seorang tetua dari Sekte Tian Luo. Segera, sebagian besar orang menyerah. Tidak ada gunanya kehilangan nyawa demi senjata ilahi. Yang Jian tahu bahwa dia dan kakak senior dari Sekte Tian Luo tidak dapat didamaikan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berjuang dengan hidupnya. Jika dia bertarung dengan nyawanya, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia bisa bertahan sampai kaisar angin muncul, dia tidak perlu khawatir. Kakak senior agung dari Sekte Tian Luo sangat puas ketika dia melihat Master Leluhur bela diri peringkat empat terkejut dengan kata-katanya. Pada saat yang sama, dia sangat marah atas ketidaktahuan Yang Jian. Mati. Aura kakak senior dari Sekte Tian Luo meningkat lagi. Kekuatan spiritual yang agung melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia menyerang Yang Jian seperti kilat. Tanah retak kemanapun dia lewat. Seolah-olah ada gunung dewa yang menekan mereka. Banyak Master Marsial Leluhur di sekitarnya mundur ketakutan. Dalam legenda, Immortal Erlang menggunakan pedang berujung tiga dan bermata dua untuk membelah Gunung Hua. Hari ini, aku, Yang Jian, akan membelahmu. Yang Jian memegang pedang berujung tiga dan bermata dua di tangannya dan menyalurkan sedikit kekuatan spiritual yang dia miliki di tubuhnya ke dalam pedang. Namun, Yang Jian tidak menyangka bahwa tindakan histerisnya akan menyebabkan kekuatan tersegel di tubuhnya bersentuhan dengan pedang berujung tiga dan bermata dua. Kemudian, seluruh tubuhnya bermandikan cahaya kemasan. Hal ini menyebabkan kakak tertua dari sekte Tian Luo, yang sedang menagih, tiba-tiba membeku. Momentumnya langsung terganggu, dan cahaya kemasan yang menyilaukan memaksanya untuk menutup matanya. Grandmaster seni bela diri di sekitarnya juga merasakan cahaya kemasan itu sangat menusuk dan buru-buru menutup mata mereka dengan tangan. Di tengah cahaya kemasan, Yang Jian terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi emas bionik. Bahkan pedang berujung tiga dan bermata dua tampak masih baru. Kemudian, dia merasakan sakit bengkak di antara alisnya lagi, dan itu semakin kuat. Faktanya, dia merasa alisnya seperti terbelah. Ah! Yang Jian tiba-tiba berteriak. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya yang bukan miliknya memasuki pikirannya saat ini. Saat ini, dia merasa seperti akan meledak. Bertingkah misterius. Setelah kakak tertua dari sekte Tian Luo beradaptasi dengan cahaya yang menyilaukan, dia menjadi semakin marah karena dipermalukan dan menyerang Yang Jian lagi. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Jian ditutupi baju besi emas, dan mata surga muncul di antara alisnya. Dengan pisau berujung tiga dan bermata dua di tangannya, dia tampak seperti Dewa Erlang dalam legenda. Seluruh temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan yang ada hanya keinginan untuk bertarung di matanya. Menghadapi serangan kakak tertua dari sekte Tian Luo, Yang Jian mengangkat pedang berujung tiga dan bermata dua di tangannya dan langsung menebas kakak tertua dari sekte Tian Luo. Saat itu, langit di atas reruntuhan dipenuhi awan gelap dan guntur. Bilah berujung tiga dan bermata dua yang dipadatkan dari energi spiritual langit dan bumi mengikuti gerakan tebasan Yang Jian. Tiba-tiba ia runtuh. Gemuruh. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi datang dari langit dan bumi. Aura yang membuat jantung berdebar-debar menyapu, dan debu beterbangan kemana-mana. Adegan ini menyebabkan pembangkit tenaga listrik Wu Huang yang peringkat dua dari delapan belas sekte besar yang bergegas keluar dari reruntuhan muncul langsung di reruntuhan. Feng Hao juga sama. Dia segera melihat Yang Jian. Tidak. Tepatnya, immortal Erlang yang tertutup debu. Pisau berujung tiga dan bermata dua sebenarnya ada di Linzhou. Feng Hao tidak bisa tidak terkejut. Senjata ilahi dewa Erlang yang legendaris sebenarnya telah muncul di Linzhou. Apalagi itu telah diperoleh oleh Yang Jian. Jadi dia benar-benar Yang Jian, Feng Hao juga tertegun sejenak. Sebelumnya, penguasa surga purba mengatakan bahwa Yang Jian bukanlah dewa Erlang dari pengadilan surgawi, tetapi jika Feng Hao tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan mempercayainya. Ketika debu di langit menghilang, semua orang melihat Yang Jian berdiri di atas pilar batu di reruntuhan seperti dewa perang. Kakak tertua dari sekte Tian Luo, yang mengancam akan membunuh Yang Jian, terbaring di tanah seperti anjing mati. Tubuhnya telah roboh, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah hancur. Mendesis. Semua orang tersentak. Mereka tiba-tiba merasa senjata ilahi ini luar biasa kuat. Mengapa kekuatan yang barusan terlihat seperti kekuatan seorang sage? Berdebar. Berdebar. Seketika, api hasrat yang telah padam di hati banyak orang sekali lagi tersulut. Memperoleh senjata ilahi setara dengan memperoleh kekuatan orang suci fana peringkat satu. Setelah Yang Jian menunjukkan keterampilan pamungkasnya, dia melihat ke bawah ketubuhnya dan menemukan bahwa baju besi emas yang mempesona mulai menghilang menjadi titik cahaya kemasan. Rasa lemah yang kuat tiba-tiba menghampirinya. Berdebar. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri. Pedang berujung tiga dan bermata dua itu menusuk ke tanah dan dia berlutut dengan satu kaki. Pada saat ini, dia telah menjadi Yang Jian kecil dengan basis kultivasi yang lemah. Dalam sekejap, Wu Huang kelas dua yang lambat menyadari apa yang telah terjadi juga mengerti. Mata mereka langsung tertuju pada pedang berujung tiga dan bermata dua di tangan Yang Jian. Mereka tidak mendapatkan satu-satunya peluang orang suci fana di reruntuhan kota kekaisaran, tapi sekarang, peluang baru telah muncul. Bagaimana mungkin mereka tidak merebutnya? Ini adalah milikku. Pemimpin Sekte Tian Luo adalah seorang pria parubaya yang tampan. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju Yang Jian, berniat untuk merebut pedang berujung tiga dan bermata dua. Jangan pernah memikirkannya. Pembangkit tenaga listrik Wu Huang kelas dua dari Sekte lain juga mulai bergerak. Bahkan sebelum mereka menyentuh pedang berujung tiga dan bermata dua, lebih dari sepuluh dari mereka sudah mulai bertarung lagi. Feng Hao memandang dengan acu-ta'acu pada kelompok pembangkit tenaga listrik Wu Huang kelas dua yang iri pada Yang Jian. Saat Yang Jian hendak jatuh dari pilar batu, dia memeluknya. Pedang berujung tiga dan bermata dua itu menusuk ke tanah. Guk-guk. Pada saat ini, anjing hitam besar itu melompati reruntuhan pilar batu yang tak terhitung jumlahnya dan berlari mendekat. Ia menjulurkan lidahnya dan terus-menerus menjilat wajah Yang Jian. Haha, ini milikku. Pada saat ini, seorang tetua Sekte yang menyelinap masuk muncul di depan pedang berujung tiga dan bermata dua dan meraih pegangannya. Saat dia hendak mencabutnya, dia mendengar suara, kaca. Tangannya terkilir. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Meskipun tubuh fisik Wu Huang kelas dua tidak sebanding dengan seorang seniman bela diri yang berspesialisasi dalam budidaya fisik, tidak masalah baginya untuk mengeluarkan senjata ilahi. Tapi sekarang, sepertinya sudah terkilir. Terima kasih telah menonton!